Kantor Wilayah Dijen Perbendaharaan Provinsi Jambi mencatat sampai dengan bulan Desember 2022 capaian penerimaan APBN Provinsi Jambi sebesar Rp801,4 miliar terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp659,37 miliar dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sebesar Rp142,03 miliar Penerimaan perpajakan dalam negeri terdiri dari PPH sebesar Rp507,53 miliar PPN dan PPNBM sebesar Rp118,53 miliar PBB sebesar Rp3,10 miliar dan pajak lainnya sebesar Rp14,03 miliar Secara sektoral, sektor yang tumbuh positif adalah perdagangan besar dan eceran Reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor Pertanian kehutanan, perikanan dan kegiatan jasa lainnya Kepala Kantor Wilayah Dijen Perbendaharaan Provinsi Jambi Supendi di Fresh Office Kanwil DJBB Provinsi Jambi dalam pres rilis kinerja APBN Provinsi Jambi mengatakan Penerimaan perpajakan perdagangan internasional tribulan 1 tahun 2022 sebesar Rp82,10 miliar terjadi dari bea masuk sebesar Rp1,99 miliar dan bea keluar sebesar Rp80,11 miliar Dari data-data yang ada ternyata memang capaian kinerja untuk yang tribulan 1 tahun 2022 ini memang ada beberapa hal yang menurun dibandingkan dengan tribulan 1 tahun 2021 baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi belanja nah sebenarnya ini harus menjadi perhatian kita bahwa kita mungkin perlu mengakselerasi di periode berikutnya di bulan nanti setelah lebaran pertama ya bulan lebaran supaya apa? supaya baik dari pendapatan maupun belanja di semester 1 2022 itu bisa menjadi minimal sama dengan yang tahun lalu supaya kita merasakan manfaat dari pendapatan pajak yang melampaui dari target dan juga belanja yang memang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat baik dalam bentuk belanja operasional maupun dari belakang khususnya apalagi yang terkait dengan belanja modal memang harus ada percepatan-percepatan capaian PBNP terdiri dari sejumlah Rp60,16 miliar merupakan PBNP Badan Layanan Umum dan sebesar Rp81,87 miliar merupakan PNBP lainnya dari nilai PNBP lainnya tersebut PNBP yang dikelola oleh Kemenku sebagai bendahara umum negara melalui KPKN El Cambi adalah sebesar Rp4,64 miliar terdiri dari PNBP Lelang, PNBP Kekayaan Negara dan PNBP Pengurusan Diutang Negara Iqbal Jek TV melaporkan